Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Fiu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan memperbaiki handphone Redmi Note 9 Yang kondisinya sinyalnya itu tidak bisa diarahkan ke 4G Jadi apabila sinyal itu kita arahkan ke 4G Sinyal itu akan hilang Atau sinyal itu tetap akan tampilannya E saja Jadi jaringan 4G nya itu tidak tampil Kita coba arahkan ke jaringan LTE atau 4G nya Dan sinyal itu secara otomatis akan hilang Atau tetap tampil sinyalnya Tapi tulisannya itu tetap E Tidak mau tulisan muncul 4G atau 4G nya Seperti ini kita arahkan ke LTE atau 4G nya Jaringannya akan menghilang Atau tetap tampil tapi tulisannya cuma E saja Artinya disini ada masalah pada komponennya Mungkin salah satu komponen yang menyebabkan jaringan 4G nya tidak fungsi Kita kalau saja mengesekusinya Kita akan bukai dulu handphonenya Kita lepas untuk sim tray nya tadi Kemudian kita akan melepasi untuk tutup belakang atau back cover nya Kita bisa menggunakan kuku jari saja seperti ini Atau menggunakan alat bantu ya seperti Mika Yang bisa untuk mempermudah pelepasan tutup belakang nya Jangan langsung ditarik ya karena ada flexible pinjet print nya disini Kita bisa melepasinnya seperti ini Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya Kita lepasi juga untuk semua baut-baut penutup mesinnya Sambil menunggu alangga baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe nya Apabila sudah terima kasih Semoga dibunuhkan segala urusannya Apabila belum juga terima kasih Semoga juga dibunuhkan segala urusannya Semoga juga dibunuhkan dalam menekan tombol like dan subscribe nya Terima kasih Kita buka penutup belakang nya Kemudian kita lepas untuk fingerprint nya ya Dan tidak lupa tadi karena kita belum mematikan handphonenya Kita matikan dulu handphonenya Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterai nya Diikuti oleh soket-soket yang lainnya Seperti soket papan bawah dan soket LCD nya Kemudian kita akan melepas mesinnya terlebih dahulu Sebelumnya kita lepas dulu untuk panel antena ini Dan kita coba untuk melepasi untuk papan bawahnya juga ya Ini adalah penutup papan bawahnya Baut-bautnya kita lepasi semuanya dulu Disini saya coba untuk cek dulu untuk panel antena tadi ya Apakah panel antena mengalami lepas Siapa tahu aja panel antena mengalami lepas Kita sudah mengecekkan Untuk panel antena menuju mesin atas mesin bawah Semuanya bagus Dan kita lanjutkan untuk melepas mesinnya ya Setelah mesinnya ini kelepas Kita akan melepasi semua kamera-kamera nya Dan kita coba untuk memperbaiki salah satu komponen handphonenya Yang bersangkutan dengan sinyal yaitu ICRF nya ya Disini kita akan mencoba untuk mengangkat kalengnya Dan merehoti ICRF nya Dan kita kasihkan fluk dulu Di pinggir-pinggir kaleng ICRF nya ini Kita kasihkan secara merata ya Dan kita coba untuk memanasi Untuk bagian penutup kalengnya ini Kita panasi Sampai dirasa bisa diangkat ya Untuk penutup kalengnya Dan bila dirasa cukup panas sedikit Kita bisa mulai mengangkatnya ya Untuk bagian tertentu dulu Kita mengangkatnya Fokus panasnya juga di bagian kanan atau kiri tertentu ya Yang kita mau mencoba untuk mengangkatnya Kita fokuskan panasnya di bagian yang mau kita angkat Setelah sudah terangkat sebagian seperti ini Kita lepas terlebih dahulu Karena kita mengangkat dengan cutter tadi ya Kemudian kita lanjutkan dengan mengambilnya Kita panasi ulang Sampai terlepas dengan sempurna seperti ini Agar tidak ada komponen kecil-kecilan Yang terangkat atau terlimpar-limpar ya Dan kita kasihkan fluk kembali untuk ICRF nya Dan kita melanjutkan dengan merehoti kembali untuk ICRF nya Kita akan memanasi atau merehoti sejenak ICRF nya Sampai dirasa cukup ya Setelah dirasa cukup kita panasi Kita biarkan sejenak saja Kita biarkan sampai dingin kembali Dan kita pasang kembali untuk komponen-komponen yang kita lepas tadi Yaitu kamera-kamera nya Kita pasang semuanya terlebih dahulu Bisa juga tidak dipasang terlebih dahulu Untuk mencoba handphone nya terlebih dahulu ya Tapi disini saya meyakini bahwa handphone nya sudah normal Jadi saya coba untuk memasangi semuanya Agar bisa cepat saja Dan kita pasang terlebih dahulu Ini adalah panel antene nya tadi Kita pasang ya Kita yakinkan terpasar dengan plug Kemudian kita rapikan kembali untuk kabel panel antene nya Dan kita pasang kembali juga ya Untuk fleksibel LCD nya Kemudian kita pasang juga untuk fleksibel papan bawah nya ini Fleksibel yang menuju papan bawah Kita pasang SIM tray nya Beserta kartu SIM nya yang ada di dalamnya Kemudian kita pasang soket baterai nya Dan kita coba menyalakan handphone nya Kita akan mencoba terlebih dahulu sinyal nya seperti apa Setelah kita perbaiki komponen tadi Yaitu IC RF nya Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya Setelah handphone masuk ke menu utamanya Kita akan menunggu sinyal nya sampai sinyal itu keluar Dan ternyata sinyal nya benar-benar sudah keluar Kelihatan ya ini sinyal nya sudah keluar dan 4G nya sudah keluar juga Tapi dalam keadaan lemah ya Kurang optimal untuk 4G nya Ini disebabkan karena untuk panel antene nya itu belum kepasang Karena panel antene nya itu berada di tutup belakangnya Atau di back cover tadi Kita harus memasangin terlebih dahulu Semua kelengkapannya ya Kita pasang terlebih dahulu Untuk baut bawahnya ini Kita kembalikan semuanya Kita kembalikan juga untuk menutup mesinnya bagian atas ya Kita kembalikan semua baut-bautnya Tapi sebelumnya kita pasang terlebih dahulu Ini adalah fingerprint nya Kita pasang kembali untuk fingerprint nya Kemudian kita pasang kembali ya Untuk baut-bautnya Kita kembalikan satu persatu baut-baut penutup mesinnya Dan kita coba untuk merebaut atau merestart temponya lebih dahulu Kita lepas sim tray nya ya Supaya fingerprint nya bisa terbaca Karena kita perlu merestart nya Dan kita juga akan masang ulang untuk sim tray nya Karena kita pasang kembali untuk penutup belakangnya tadi ya Kemudian kita nyalakan ulang handphone nya Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya Dan setelah handphone nya hidup normal ini Kita bisa memperhatikan sinyal nya sudah stabil dan keluar lambang 4G nya ya Menunjukkan handphone nya sudah normal kembali Kita akan mencoba lagi untuk mengakses internet nya Kita coba untuk mengakses youtube ya Apakah bisa terkoneksi dengan normal Setelah kita mengakses youtube nya Kita ternyata bisa terkoneksi dengan normal dengan jaringan yang ada Menunjukkan handphone nya sudah berfungsi dengan normal Cukup sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!